Saudara sedikitnya, 1.326 hakim di seluruh Indonesia kompak cuti masal. Ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Tak seperti biasanya, suasana di pengadilan negeri Jakarta Selatan sepi. Hanya terlihat segelintir pengunjung yang duduk di ruang tunggu. Mulai hari ini, PN Jaksel dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti berbarengan. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan para hakim selama 12 tahun terakhir. Situasi sama juga berlaku di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Meski mayoritas hakim cuti, beberapa perkara tetap disidangkan. Di antaranya, sidang terbatas dengan masa tahanan terdakwa yang hampir habis, sidang gugatan sederhana, serta sidang pra-peradilan yang memang tidak bisa ditunda. Aksi solidaritas hakim cuti bersama menurut rencana akan berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober. Mengenakan pita putih, perwakilan solidaritas hakim Indonesia menggelar audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Adgas. Mereka mendesak pemerintah untuk mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Dan kami sampaikan kondisi rekan-rekan hakim yang sudah dulu setahun di dana gaji, dana itu ujangannya. Sedangkan inflasi terus bertambah, saya sampaikan, kami sampaikan, kami tidak ingin kaya, tidak. Tapi kami ingin negara hadir terhadap kondisi yang ada yang terjadi di rekan-rekan. Kami ingin negara tidak abai terhadap semua yang sudah diatur di KEPP 94 tahun 2012. Menkum HAM belum bisa menyebutkan berapa nominal kenaikan gaji para hakim. Ia terlebih dahulu akan membicarakan hal ini dengan institusi terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Menteri Keuangan, dan Bapenas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.